Banyak yang menyalahkan ketika pemasangan grounding seperti ini terjadi periksa di instalasi rumahnya atau di KWH meternya. Tetapi sebetulnya di sini jika kita pemasangan grounding itu aman-aman saja gitu. Jadi penyebabnya apa? Nanti saya jelaskan. Jadi di instalasi rumah itu sebenarnya sesuai standarnya itu ada fasa, ada netral, dan ada grounding teman-teman. Nah ini keluaran dari KWH meternya itu sebenarnya harusnya ada tiga. Tapi banyak masalah di sini ketika pemasangan grounding ini terjadi periksa di KWH meternya. Itu penyebabnya apa sih? Penyebabnya yaitu biasanya netral dan groundingnya digabung teman-teman. Ini biasanya instalasi lama atau yang pasca bayar ya. Sering digabung kayak gini dan ketika diganti dengan KWH yang terbaru, yang model kayak gini, maka nanti untuk KWH-nya sering periksa karena tidak boleh digabung seperti ini. KWH-nya memproteksi nanti jadi tulisan periksa teman-teman. Lalu yang selanjutnya apa? Selanjutnya ketika sudah pemasangan instalasi rumah ternyata instalasi rumahnya bermasalah atau banyak bocor arusnya atau banyak yang lupa sehingga si kabelnya menyentuh tembok dan menyebabkan arus bocor. Jika arus bocornya sangat besar maka di sini akan memproteksi ke KWH meter. Nah di sini sehingga KWH meternya nanti periksa supaya tidak ada lagi aliran yang mengalir ke instalasi rumah. Kalau mengalir terus kan nanti bisa boros teman-teman untuk si listriknya. Karena ya arus bocor tadi seperti itu ya walaupun sudah diamankan ke tanah. Nah itu untuk pemasangan yang sesuai standar ya. Karena banyak sekali alasannya error lah periksa lah. Nah solusinya gimana teman-teman? Solusinya itu jika teman-teman ingin tetap memasang grounding. Saya sudah sering jelaskan berkali-kali di video saya sebelumnya. Pemasangannya cukup seperti ini saja teman-teman. Lihat. Nah di sini cukup teman-teman pasangkan dari instalasi rumah langsung masuk ke tanah untuk groundingnya. Dan dari KWH meter di sini pasangkanlah YLCB. Karena YLCB ini nanti untuk memproteksi perbedaan arus masuk dan arus keluar. Jika ada arus bocor maka nanti akan memproteksi si YLCBnya. Dan nanti kita akan aman rumahnya. Di sini jadi tulisannya double proteksi yaitu oleh YLCB dan oleh si tanah ini. Grounding ke tanah ini. Jadi jika ada arus besar bocor dari instalasi rumah kita maka akan kebuang ke tanah. Lalu si YLCBnya akan trip. Kayak gitu teman-teman. Nah di sini kita harus memakai dua alat ya. Yang pertama YLCB dan di sini YLCB Group misalnya. Jika teman-teman ingin lebih simple lagi pasang seperti ini saja. Nah tambahkan RCBO teman-teman. Jadi RCBO ini kan bisa memproteksi beban lebih. Bisa memproteksi juga arus bocor. Mengadar itu cukup dengan satu ini saja. Nanti di MCB boxnya teman-teman hanya satu saja gitu. Jadi lebih simple lah. Jika teman-teman mempunyai budget. Kalau bisa membeli RCBO silahkan pasang RCBO. Tapi jika terlanjur beli RCBO seperti ini ya silahkan kayak gini. Gak apa-apa buat teman-teman. Jadi mungkin kalau pemasangan kayak gini ya. Sudah dipastikan ya tidak ada periksa lagi. Karena kan tadi alasannya. Grounding masuk ke KWH periksa mulu gitu kan. Terus secara gini aman? Aman. Di sini sudah dipasang di Malaysia sana ya. Biasanya sudah kayak gini pemasangannya. Groundingnya jarang dimasukkan ke KWH meter. Tapi langsung ke tanah. Sesuai aturan ya sesuai aturan juga. Gak apa-apa teman-teman. Pasang kayak gini. Yang penting rumah teman-teman aman dari bahaya arus bocor. Oke. Jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu untuk video saya yang selanjutnya.